Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 16. Pada suatu hari datanglah orang Farisi dan orang Saduki untuk menguji pengakuan Yesus bahwa dia Mesias. Mereka minta agar ia memperlihatkan beberapa tanda mujizat di langit. Yesus menjawab, kalian memang pandai melihat gejala-gejala cuaca di langit. Langit merah pada senja hari menandakan besok cuaca akan cerah. Langit merah pada pagi hari menandakan cuaca buruk sepanjang hari. Tetapi, tanda-tanda zaman yang begitu jelas tidak dapat kalian pahami. Bangsa yang jahat dan tidak percaya ini meminta beberapa tanda ajaib di langit. Tetapi, tidak akan diberi bukti lain, kecuali mujizat yang telah terjadi pada Yunus. Kemudian, Yesus pergi meninggalkan mereka. Ketika tiba di seberang danau, para murid mendapati bahwa mereka lupa membawa makanan. Yesus memperingatkan mereka. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduke. Mereka menyangka bahwa ia berkata demikian sebab mereka lupa membawa roti. Yesus mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan dan berkata. Hai orang yang kurang beriman, mengapa kalian begitu khawatir tentang tidak adanya makanan? Belum mengerti juga kah kalian? Tidakkah kalian ingat akan 5.000 orang yang kuberi makan hanya dengan 5 roti dan akan sisanya yang beberapa keranjang itu? Tidakkah kalian ingat akan 4.000 orang yang kuberi makan dan akan banyaknya sisa yang kalian kumpulkan? Bagaimana mungkin kalian beranggapan bahwa aku sedang membicarakan soal makanan? Tetapi, sekali lagi kukatakan, waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduke. Akhirnya dapat juga mereka mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan ragi ialah ajaran yang salah dari orang-orang farisi dan saduke. Menurut kalian, siapakah aku ini? Ketika Yesus tiba di Kaisa Rea Filipi, ia bertanya kepada para muridnya, Menurut orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang nabi yang lain. Kemudian, ia bertanya kepada mereka, Menurut kalian, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, Kristus, Mesias itu, anak Allah yang hidup. Allah sudah memberkati engkau, Simon, anak Yunus. Kata Yesus, Karena Bapakku yang disurgalah, yang secara pribadi telah menyatakan hal ini kepadamu. Pengertian itu bukan berasal dari manusia. Engkau lah Petrus, sebuah batu, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, Pintu apapun yang kau kunci di bumi ini, akan terkunci juga di surga. Dan pintu apapun yang kau buka di bumi ini, akan terbuka juga di surga. Lalu, ia memperingatkan murid-muridnya, agar jangan memberitahukan kepada orang lain, bahwa ia adalah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai dengan terang-terangan memberitahu mereka tentang kepergiannya ke Yerusalem. dan tentang apa yang akan terjadi di sana, yaitu bahwa ia akan menderita dalam tangan para pemimpin orang Yahudi, lalu dibunuh, dan tiga hari kemudian, ia akan dibangkitkan. Tetapi, Petrus mengajak dia berbicara sebentar dan mengajukan protes. Katanya, kiranya Allah akan mencegah hal yang demikian itu menimpa guru. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, Pergi engkau, hai iblis. Engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandangan manusia, bukan dari sudut pandangan Allah. Kemudian Yesus berkata kepada para murid, Jika seseorang ingin menjadi pengikutku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya, dan mengikut aku. Karena orang yang memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri akan kehilangan nyawanya. Tetapi, orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan menemukannya kembali. Apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang kekal? Karena aku, anak manusia, akan datang dengan malaikat-malaikatku dalam kemuliaan Bapakku dan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan beberapa dari kalian yang sekarang berdiri di sini pasti akan melihat aku datang lagi dengan kerajaanku.